Pemirsa arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah, pemudik yang menggunakan jalur transportasi laut di Pelabuhan Makassar terus meningkat hingga malam tadi. Tercatat dari tiga kapal yang tiba sejak siang ini menurunkan 2.300 pemudik di pelabuhan. Masa cuti bersama lebaran telah berakhir. Pergerakan alus lebaran terus mengalami kenaikan di Pelabuhan Makassar, Selawesi Selatan hingga tadi malam. Tercatat dari tiga kapal motor yakni Gunung Dempo, Gunung Siguntang, dan Gampulus sebanyak 2.319 pemudik yang turun di Pelabuhan Makassar. Sementara yang berangkat sebanyak 5.485 orang. Kapal motor Lambelu juga telah tiba di Pelabuhan Makassar dan baru akan berangkat Jumat siang besok menuju Pelabuhan Parepare, Selawesi Selatan. Datang ini sudah mulai meningkat. Di sini ada dua kapal. Ada satu ini kapal KM Ngapulu, penumpang turunnya sekitar 1.100 orang, penumpang naiknya 6.700. Terus yang kedua ada KM Bukit Siguntang ini, penumpang turunnya sekitar 500 orang, penumpang naiknya nanti 600an. Itu tujuan kemana dari Siguntang ini? Kalau Siguntang ini dari Parepare dia mau ke Momere, kalau nggak perlu dari Surabaya mau ke Bokok. Ini sudah masuk dan mungkin di minggu depan lebih banyak lagi. Sejak sehari pasca lebaran hingga kemarin malam, 14 kapal pelni tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar untuk menurunkan pemudik. Diperkirakan arus balik di Pelabuhan Makassar akan terus mengalami kenaikan hingga hari Minggu mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AYUS melaporkan.